Pemirsa pajak sebesar 150 ribu rupiah bagi turis asing yang mengunjungi Bali akan diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno optimistis jika Bali tidak akan kekurangan kunjungan turis asing. Pajak kunjungan turis asing ke Bali akan segera diberlakukan pada 14 Februari 2024 mendata. Nantinya wisatawan mancanegara yang hendak menyambangi Bali akan dikenakan biaya sebesar 150 ribu rupiah. Aturan resmi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No. 6 tahun 2023 tentang penghutan bagi wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Jelang pemberlakuannya, banyak orang yang menilai wisatawan mancanegara ke Bali akan berkurang. Menanggap pihal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimistis Bali tak akan kekurangan minat kunjungan dari turis asing. Sandi mengatakan tarif pajak turis asing ke Bali ini nantinya akan digunakan untuk penanganan sampah hingga melestarikan budaya dan kearifan lokal. Penetapan pajak turis asing ke Bali ini pun tak lepas dari tujuan untuk membuat wisata yang berkualitas dan berkelanjuta. Sandi optimis, penetapan pajak untuk turis asing di Bali ini tak mengancam berkurangnya minat pengunjung ke Pulau Dewata. Saya cukup optimis tidak akan mengurangi kunjungan wisatawan yang berkualitas. Mungkin yang hanya melihat dari segi ongkos akan beralih, tapi karena kita secara geografi lebih dekat ke Australia, kita cukup yakin untuk para wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan akan tetap datang untuk berwisata di Bali. Sebagai informasi, pemerintah Bali mendorong setiap pembayaran pajak turis asing ini dilakukan secara online. Pembayaran online bisa dilakukan via situs web Love Bali sejak sebelum kedatangan. Melalui situs web Love Bali ini, wisatawan mancanegara dapat mengisi informasi data diri, kemudian mendapatkan kode QR setelah membayar. Nantinya turis bisa tunjukkan kode QR tersebut saat tiba di Bandara Bali. Tim Liputan IDX Channel